Dengar gak suaranya Nah ini burungnya nih temen-temennya Gemuk banget Gemuk banget burungnya Nah ini ya Tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Buat nonton video di satu sakti Semoga kalian selesai semua Amin Oke temen-temen Hari ini gue dikasih burung sama mas Ian Wah Burung perkutut temen-temen Burung yang mengingatkan waktu kecil gue ya Tinggal sama kakek nenek Sama Pak Lek Bule Nah Pak Lek gue tuh pernah punya burung ini temen-temen Burung perkutut Ah kasian dia nih Ah kasian dia nih di dalam kardus ini Kardus kertas apa sih sebutnya Kantong-kantong kertas ini ya Kasian Lebih baik kita masukkan ke dalam kandang ini temen-temen Nah sebelum gue masukin Gue mau ngasih tau ke kalian Jadi gue tadi tuh pas dikasih Terus pergi ke kias burung Dekat komplek gue ya Eh ternyata tutup dan Hujan Akhirnya gue pulang lah Wah Untuk sementara pake pakan apa nih Pakan kenari abis kemarin ditempahin Nah Ini pakan darurat ya Pake beras Tuh pake beras temen-temen Kayaknya sih bisa untuk sementara ya Nanti kalau Udah agak redaan Hujannya Ya gue Pergi ke kias burung Untuk beli makanan burung perkutut Yang asli ya temen-temen ya Bukan beras Karena kalau beras doang Kasian temen-temen Ini untuk sementara Tapi Kayaknya harus dimasukin dulu deh Berasnya Baru Masukin burungnya Tuh bunyi mulu nih Burungnya nih Masukin berasnya tuh Berasnya dimasukin temen-temen Oke Udah dimasukin Kita bongkar Burungnya Bismillah mudah-mudahan Nggak escape ya temen-temen ya Karena resiko escape-nya Luar biasa ini Bismillahirrahmanirrahim Dengar enggak suaranya Nah ini burungnya nih temen-temen ya Gemuk banget Gemuk banget burungnya Nah ini ya Tuh Burung perkututut Lucu Lucu banget dia Matanya tuh Wow Amazing Ekornya Wah Cantik Tadi disana bunyi temen-temen Di rumahnya Tahu gue lagi main ke rumahnya Ngambil jebakan ikan Eh dikasih burung Alhamdulillah Makasih banyak mas Yan Tuh Eh Burungnya lucu Ini burung perkututut Dari tuban Katanya temen-temen Kita masukin yuk ke kandangnya Kasian dia Ayo masuk Ayo Wah Lucu banget ya Wah ekornya ini nih Coba kamu Eh nggak gerabak loh Ih lucu banget Itu dia Langsung nyaman sama kandangnya Tapi kayaknya mentok deh sama ininya Masih stres ya temen-temen ya Tapi nggak terlalu sini Nggak gerabak kok Tuh Ih lucu dia Oh galak loh Sini Mau nggak dia ke tangan Sini Sini ke tangan Stres dia Masih stres ya temen-temen Galak batu Lucu dia Ini kenapa ini Kayak Kenapa itu ya Biarin deh Ntar juga sembuh Nah gitu temen-temen Jadi pakan sementara Pakai Beras Tapi ini kayaknya tangkeringannya Kurang ketengah deh Coba gue ketengahin dulu ya Burung perkutut Wih Punya pelerian baru nih Punya pelerian baru nih Kayak Tangkeringan yang di atas tuh Harus dicopot deh kayaknya temen-temen Apa nggak usah ya Apa gimana Nah ini ditaruhnya di Radak ketengahin ya Biar dia Nyaman kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Stima Papan Sembilan T reminding Tiga 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Oh itu pas Nah disini nih bagian sini nih Nah sip Taruh sini Oke terus tempat minumnya juga dipindahin temen-temen Nah gue pengen nanya dong sama temen-temen yang nonton video ini Kali aja ada yang tau cara merawat burung perkutut ya Silahkan terus di kolom komentar kita sharing bareng Soalnya gue taunya burung perkutut ya kayak burung-burung lain gitu Kasih makannya biji-bijian Terus jemurnya kayak burung-burung pada umumnya Terus mandingin juga Ada gak sih perawatan yang extra atau khusus untuk burung perkutut ini Kasih tau gue ya Ya biar dapet ilmunya gitu temen-temen Wah kenapnya nih Maklum kalau burung stress atau binatang stress pasti pup temen-temen Karena dia baru datang jadi stress Karena ini lubangnya Aduh gak bener nih Oke sip Taruh sini Terus ininya nih Ditiadakan aja ya Ininya ya Tanggeringan yang atasnya Ditiadakan aja Ditiadakan Sini-sini-sini kamu Tuh lucu banget burungnya jinek ya temen-temen ya Nih Kamu naik kesana aja Naik kesana Nah good boy Oh pinter dia Nah cuma pakai tanggeringan Satu aja ya temen-temen ya Ya mudah-mudahan dia Cepat bunyi disini Terlalu gue cuci tangan dulu deh Kenampuknya nih Tuh dia minum temen-temen Dia dehidrasi karena tadi sempat di perjalanan kan Gue dari rumah Masian sampai ke rumah gue sini Lumayan Kebut-kebutan Karena kejaran-kejaran sama hujan temen-temen Nah anjir nih Tuh Ekornya juga gak mentok ke pintu Coba kesana Nucu dia Ntar kali aja dia punya isian Ini ya Suara burung gagah Karena disini banyak banget burung gagah ke temen-temen Stop disini Eh Halo Eh Nah gitu baru bener Nah makan 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 beres Mau gak dia makan beres Tapi lucu ya bentuknya Nah dia jalan tuh Unik dia temen-temen Nah jadi kemarin tuh gue banyak nyetok burung kenari ya temen-temen ya Ada yang laku Dan ada yang Beberapa yang mati ya Karena cuacanya ini ekstrim banget temen-temen Cuacanya tuh cuaca hujan ya Ya yaudahlah Dapetnya Cahanya dikit banget Jadi akhirnya pada mati deh Ya gitu Sama kayak reptil temen-temen Kalau musim hujan tuh ada aja yang sakit Terus mati Karena kurang jemur ya Tuh Muyung Dan mudah-mudahan sih burung-burung ketut ini sehat ya temen-temen ya Nah Gue ada satu lagi nih burung yang gue pengen nih temen-temen Jagal Papua Yang blorok ya Bukan yang hitam Yang blorok Karena yang hitam suaranya semua gitu aja Jadi kalau yang blorok hitam putih tuh Keren suaranya temen-temen Kayak lagi di hutan Bung 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 Gitu suaranya keren banget Nah Lucu banget ini Tadeh Beli makanan burung perkutut ya Biar dia semangat untuk makan temen-temen Dan gue senangnya burung ini sih Unik ya Kalau kita kasih makan biji-bijian Itu gak dipecah Terus kulitnya dibuang Atau cangkangnya dibuang Tapi dimakan sama dia di telan Berbeda dengan kenari yang nyampah temen-temen Kalau kenari itu gitu ya Kita ngeliatnya di tempat makannya itu Masih ada makanannya Taunya itu cuma cangkangnya doang temen-temen Dan itu gak akan dimakan sama kenari Harus dikontrol terus Tapi kalau untuk Si perkutut ini gak perlu dikontrol ya temen-temen Kita cek dari bawah Wah Makanannya masih utuh Ya beneran utuh Bukan cuma cangkangnya doang Gitu Kurang kandangnya doang nih Kandangnya salah ya Kandangnya kandang kotak begini Harusnya kandang bulat Bentar deh Beli kandang bulat Kalau enggak Ada enggak yang mau Ngasih nih Buat si burung perkutut ini Kalau aja ada yang punya usaha Bikin kandang perkutut Bisa langsung DM Instagram Satu Asakti ya Nanti kita promosikan di Youtube channel Satu Asakti Tuh Wah Ya udah nyaman temen-temen Oke Mungkin cek itu aja Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih untuk Mas Yan Oh iya jangan lupa subscribe channel ini ya Mas Yan Dan channelnya Satu Asakti Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax